Pemerintah Kota Semarang kembali mewujudkan komitmennya untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dengan menambah ruang terbuka hijau. Kali ini pemerintah kota menggandeng PT. Wismillah Inti Makmur, PT. Gelora Jaya yang menyalurkan program CSR-nya berupa pembangunan taman yang berlokasi di titik 0 km Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda No. 2, Kecamatan Semarang, Tengah Gelora, Kauman, Kota Semarang. Kolaborasi dengan PT. Gelora Jaya akan menjadi pertautan antara kota Semarang lama dengan kota Semarang yang modern, sehingga bisa menjadi spot destinasi wisata. Selain itu juga menjadi ruang terbuka hijau yang memencah keramean di pusat kota yaitu di kawasan Simpang 5 yang sudah mulai padat. PLT Wali Kota Semarang, Hefa Arita Gundaryatirahyu menekankan agar area taman tersebut selalu diawasi, karena biasanya jika ada taman yang baru, di sekitarnya akan muncul PKL. Dirinya pun menghimbau agar nantinya setelah taman selesai dibangun akan dilakukan penataan, sehingga area tersebut tetap tertib, kondusif, dan menarik minat pengunjung. Pengembangan kawasan kota lama sebagai destinasi wisata unggulan juga terus dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, salah satunya dengan revitalisasi di Kampung Melayu dan perencanaan pembangunan di Kampung Pecinan. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian BUMR dan BUMN untuk penataan dan pengelolaan kota lama Semarang lebih lanjut.